Penampilan Nathalie Holscher saat nge-DJ, Janda Sule ini dipuji. Janda Sule, Nathalie Holscher memposting penampilan barunya saat kembali menggeluti profesinya sebagai seorang disc joki. Nathalie Holscher langsung menuai pujian berkat penampilan barunya saat menjadi DJ. Tampaknya, Janda Sule tersebut sudah mempunyai job manggung di beberapa kota di Indonesia. Salah satu postingan Nathalie Holscher adalah saat dirinya menjadi DJ di Surabaya. See you tonight Surabaya, tulis Nathalie Holscher, dikuti beberapa waktu yang lalu. Tak seperti dulu, kini Nathalie Holscher banyak dipuji oleh netizen dan didukung. Pasalnya, sebagai netizen berasumsi bahwa Nathalie kini tengah berusaha keras mencari nafkah demi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelumnya, Nathalie Holscher tidak mempermasalahkan statusnya saat ini. Untuk saat ini, Nathalie Holscher bersatus janda setelah acara dari Sule pada 2022 lalu. Dan kini tampaknya Nathalie Holscher tidak mempermasalahkan status jandanya dan justru menjadi penyemangat diri. Hal itu pun ia ungkapkan dalam caption terbarunya usai lari pagi. Lebih baik lari pagi keringetan daripada lari dari kenyataan yang ada keingetan, menyala jandaku, tulis Nathalie Holscher pada tanggal 22 Mei 2024. Dari ungkapan tersebut, tampaknya Nathalie Holscher belum memiliki tanda untuk cari pasangan baru. Sebab setelah bercerai dengan komedian Sule, Nathalie Holscher sudah berkali-kali ganti pasangan. Hal itu pula yang kerap menjadikan Nathalie Holscher ramai diperbincangkan. Sebab dalam waktu dua tahun setelah cerai dari Sule, sudah ada tiga kekasih Nathalie Holscher. Mulai dari balikan dengan mantan pacarnya dulu, Faris Utama, bahkan kisah asmar Nathalie Holscher dengan Faris Utama sempat berjalan harmonis. Mantan kekasihnya itu sepertinya bakal menggantikan Sule saat itu. Pasalnya, Faris Utama tampak sangat menyayangi putra sematawayangnya Nathalie Holscher, yaitu Azam. Bahkan bisa dibilang lebih dekat dari ayah kandungnya Sule. Sebelumnya juga Nathalie Holscher mengunggah video kenakan bikini saat berenang di pantai. Video tersebut diunggah Nathalie Holscher di akun Instagramnya yang menggambarkan dirinya tengah berlibur. Postingan tersebut pun rame diperbincangkan netizen. Diketahui mantan istri Sule ini sempat membagikan momen dirinya sedang berenang di sebuah tempat wisata. Di sana, Nathalie Holscher berada di pantai berbatu yang dikelilingi tebing. Nathalie Holscher pun terlihat memakai bikini perpaduan warna pink, putih dan biru yang memperlihatkan belahan dada serta pahanya. Ibu satu anak ini kemudian berjalan di dalam air sambil tersenyum. Mantan kekasih Faris Utama ini juga mengaku mementingkan kebahagiaannya. Sayangnya, penampilan Nathalie Holscher tersebut menuai cibiran dari netizen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.